Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi berbagi trik ya apa ya trik apa cara ya cara lah cara membuat dripper lampu LHE yang standar yang simple aman ya karena ini udah saya coba udah saya tes ini saya menggunakan 2 buah transistor ya transistor mce13002 dua buah miler 47n ini trapo bekas lampunya lampu LHE nya ini ada induktornya ada dilitan ininya kemudian dua buah resistor 10r dan dua buah resistor yang 4,7r ya kemudian ini saya pakai starter yang 22 yang triple 2 atau 2,2n karena lampu yang saya gunakan yang 14W kemudian elko ini saya menggunakan 400V 5,6u kemudian dioda kemudian bridge ini bekas lampu juga yang 1A kemudian ada resistor 330K ya ini yang saya paralel dengan miler atau kapasitor yang 1N oke ini saya enggak bikin tutorialnya karena nanti ada skemanya ya teman-teman bisa mencobanya sendiri oke kita coba ya coba kita tes dulu tegangannya ini sudah 30 ya sudah 30 oke kemudian kita coba selakan ini lah ya seperti itu dan untuk skemanya ini saya buatkan ya oke ini disini dia udah bridge ya ini ini bisa tergantung dari lampunya kalau misalkan lampunya menggunakan di atas 14 watt pakai yang 10 mikro 400 volt kemudian ini 1 end di paralel dengan 330 k kemudian di ini ke diak ya db3 ini transistornya saya menggunakan yang 1302 bisa juga pakai yang 1303 yang 10R 2 buah ini 47R ya ini harus yang di atas setengah watt ya 1 watt bisa ini bisa menggunakan yang 0,50R 1R 2,2R maksimal yang 4,7 ya jangan lebih dari 4,7R kemudian ini ini yang saya kasih titik ini yang saya kasih titik ini ini awal ya ini awal ini awal ini awal ini awal ya kemudian ini trapo nya ini awal trapo disini ya kemudian ini ke lampu ini starter ini yang 47N N seperti ini ini yang titik ini awal ya awal awal yang seperti contohnya kayak ini ya ini misalkan ini kita awal ini awal ya ini contohnya ini awal ini akhir so itu ya ini yang ada titiknya yang ada titiknya ini ini awal ya ini awal jangan sampai terbalik nanti bisa konslet atau nggak nyala ya nanti transistornya sebuah ini sebagai fuse ya 47R nggak pakai juga apa-apa ini hanya pengaman saja oke seperti itu ini ya ini simple ya tapi ini standar ya seperti itu ini yang ini bisa pakai yang 1,5N atau 152 ya oke ini ya oke teman-teman yang mencoba kita akan di screenshot saja ya sini semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa like komen share and subscribe terima kasih atas dukungannya dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar pasti saya jawab ini ya ini kenapa saya buat seperti ini karena eh ini 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 jalurnya udah korosi dan udah karat ya takutnya ini kalau sebenarnya bisa di share cuma gak bakalan lama ya udah korosi ini saya sisanya juga udah kena daripada korosi bisa buat drippernya sendiri oke seperti itu ya sini oke oke ya ini aman ya ini asli ini panas 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 sini cukup simple ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti ini panas